Hai guys, selamat datang kembali ke my channel Oke, hari ini saya akan membahas salah satu produk yang saya gunakan produk yang saya gunakan untuk mengekspoliasi mengekspoliasi kulit kita Nah, terutama untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan komedo dan juga wajah kusam, cukup sekali menggunakan si produk ini dan saya sudah gunakan sekitar satu bulanan Alhamdulillah, untuk reaksinya itu bagus dan juga bisa mencerahkan dan memperbaiki kulit wajah saya yang berjerawan, kemudian berkomedo dan juga kusam. Oke, sebelum saya lanjutkan ke videonya, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, pokoknya subscribe yang banyak video ke saya Oke, langsung saja ke produknya Oke, mungkin teman-teman ya sudah banyak yang penasaran dengan produknya apa yang saya gunakan eh, produk apa yang saya mau bahas hari ini Produknya itu dari Something namanya itu Something AHABHA Nah, itu manfaatnya untuk bisa mencerahkan kulit, kemudian memperbaiki skin barrier kemudian bisa menghilangkan plek dan juga bekas jerawat kayak gitu teman-teman bisa menghilangkan plek dan juga bekas jerawat kemudian bisa menghilangkan komedo dan juga menyerap minyak ya menyerap minyak Nah, untuk fungsinya disini juga tertulis ya membantu membersihkan pori-pori yang tersumbar teman-teman nih kenapa kita itu banyak apa banyak tersimpan komedo kemudian gampang muncul jerawat itu diakibatkan karena pori-pori kita yang tersumbat jadi dengan menggunakan ini bisa dihila apa, dibersihkan bisa bersihkan pori-porinya sehingga tidak tersumbat lagi dan meminimalisir ya terjadinya komedo dan juga jerawat kemudian bisa mengangkat sel kulit mati teman-teman nah, salah satu akibat dari komedo dan terbentuknya komedo dan juga terbentuknya jerawat ya ataupun beruntusan itu akibat pori apa, selain pori-pori yang tersumbat dan juga terbanyaknya banyaknya kulit mati yang menumpuk di kulit wajah kita gitu teman-teman jadi dengan menggunakan ini bisa mengangkat apa bisa mengangkat sel kulit mati yang berada ya, yang ada di kulit wajah kita oke, terus yang selanjutnya yaitu membantu mencerahkan kulit dan juga menjaga kelembaban level kulit gitu teman-teman nah, jadi mapasnya itu ada tiga kalau ada yang tercantum di sini bisa apa membersihkan pori-pori ke pori-pori terdalam kemudian bisa mengangkat sel kulit mati dan yang terakhir itu bisa mencerahkan ya bisa mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah kita gitu nah, untuk penggunaannya saya gunakan ini tuh seminggu itu dua kali ya teman-teman untuk yang pemula mungkin bisa digunakan satu minggu satu kali dulu dan penggunaannya itu wajib ya wajib malam hari kenapa? karena apa si AHBHA PH ini itu sangat sensitif ketika terkena matahari gitu teman-teman jadi saya sarankan untuk penggunaannya itu malam hari sebelum tidur untuk penggunaannya saya gunakan di malam hari dan juga satu minggu satu kali untuk pemula dan kalau sudah saya kalau sudah terbiasa seperti saya saya gunakan itu satu minggu itu dua kali teman-teman dua kali pastinya malam hari ya malam hari digunakannya jangan siang hari gitu apa sih yang saya rasakan dengan menggunakan si apa AHBHA PH ini ini tuh yang saya rasakan wajah menjadi lebih lembab kemudian lebih cerah dan juga pori-pori itu lebih mengecil dan juga bersih teman-teman komedi juga perlu dicabut-cabut dengan menggunakan ini si pori-pori itu bersih ya dibersihkan dengan menggunakan ini jadi tidak perlu kita mencabut si komedo-komedo yang ada di hidung kita ataupun di wajah kita jadi lebih simple dan juga tidak sakit untuk digunakannya untuk ukurannya yaitu 20 mili teman-teman 20 mili dan untuk harganya itu sekitar Rp115.000 Rp115.000 dan sekarang itu apa di Shopee dan juga di Lajada lagi ada diskon kalau tidak salah harganya itu menjadi Rp95.000 ya teman-teman Rp95.000 menurut saya sih worth it ya meskipun agak mahal harganya Rp115.000 tetapi kalau apa kalau cocok di kulit kita dan juga hasilnya itu bagus rasanya Rp115.000 itu Alhamdulillah tidak terlalu tidak terlalu mahal ya karena sesuai-sesuai dengan ekspektasi kita gitu bisa mencarahkan bisa melembabkan kulit wajah kita dan juga bisa mengangkat komedo-komedo yang membandel di hidung kayak di hidung ya teman-teman di hidung kemudian di gedagu dan juga di pipi kemudian di jidat gitu teman-teman kandungan apa saja yang terkandung apa ya yang ada ya yang ada di dalam something PHA-BHA ini di si something ini itu mengandung AH 3% kemudian BHA-nya 1% dan juga PHA-nya itu 2% teman-teman jadi ini tuh kandungan-kandungannya sangat terendah sekali kalau menurut saya sangat terendah sekali sehingga meminimalisir terjadinya iritasi untuk teman-teman yang pemula ya biar pemula menggunakan peeling solution sebenarnya peeling itu atau AH-BHA-PHA ini itu banyak sekali produknya ada yang ada yang disabun gitu ya teman-teman ada yang ada yang disabun kalau tersalah ada yang di face wash ada yang di toner dan juga ada yang di serum kayak gini teman-teman kalau saya sih lebih enak menggunakan si serum ini kenapa? karena hasilnya itu lebih terlihat lebih terlihat kemudian maksimal hasilnya dan juga tidak membuat wajah saya itu menjadi sakit ataupun iritasi gitu teman-teman jadi lebih enak aja digunakannya gitu nah untuk teman-teman yang mau menggunakan something ini saya sarankan di malam hari kemudian setelah menggunakan ini itu jangan menggunakan produk-produk yang mengandung vitamin C kemudian niacinamide pokoknya hindai produk-produk yang mengandung niacinamide dan juga vitamin C kayak gitu teman-teman karena tidak baik kalau disatukan dengan si something AH-BHA-PH ini gitu nah kalau sudah menggunakan ini kemudian jangan lupa kita harus melembabkan kembali ya pakai pelembab atau moisturizer yang bagus untuk kulit yang bisa melembabkan kulit karena karena ini itu termasuknya itu produk yang keras yang keras ketika kita gunakan di wajah jadi harus di apa dibarengi ya dibarengi dengan pelembab pelembab wajah pelembab wajah atau moisturizer yang bisa mengembalikan kelembaban kulit kita setelah kita peeling ya setelah kita peeling dan dengan menggunakan si AH-BHA-PH dari something ini apakah produk ini itu rekomen untuk dibeli kalau menurut saya sih rekomen sekali karena menurut saya produk ini itu sangat bagus dan juga apa dan juga ngepek gitu ngepek ke kulit saya dan alhamdulillahnya tidak mengakibatkan kulit saya itu iritasi dan juga breakout jadi alhamdulillah sepanjang ini selama ini saya menggunakan si samti ini itu pokoknya hasilnya itu bagus ya hasilnya bagus tidak tahu sih kalau di orang lain karena setiap orang itu mempunyai kulit yang berbeda-beda gitu jadi rehasinya itu berbeda-beda tergantung cocok-cocokan tetapi alhamdulillah di kulit saya itu bagus hasilnya gitu oke mungkin cuma sekian untuk video kali ini jangan lupa like komen juga subscribe mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat sampai ketemu nanti di video selanjutnya see you next time sampai jumpa